Jalur alternatif penghubung Kutawaringin Cimahi di kampung Parung Pesing, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Amblas. Dan akibatnya jalur alternatif tersebut terputus sehingga warga harus memutar mencari jalur alternatif lain yang memutar cukup jauh. Akibat kontur tanah yang labil, jalur alternatif penghubung Kutawaringin Cimahi di kampung Parung Pesing, Desa Jelegong, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Amblas. Akibatnya jalur alternatif tersebut terputus sehingga warga dan pengguna jalan harus memutar mencari jalur alternatif lain dengan jarak cukup jauh. Menurut seorang warga yang rumahnya tepat di samping jalan Amblas, kejadian tersebut terjadi setidaknya pukul 13 lebih 30 menit, diawali dentuman keras seperti bom, dan membuat panik warga sekitar. Kemarin sekitar jam setengah 2, jam 2 gitu. Ini parunya pas lagi tutup, jadi gak ada orang. Biasanya ini ke tempat target mobil sebenarnya, main-main anak-anak gitu. Itu kedengarannya gimana, Bu? Ada suara-suara. Ya, kalau suaranya pasti, soalnya itu di dalam kan ada sumur. Sumur juga ditutup sampai gak gue belum meronan, iya teh, wapna ya, terus wapna langsung keluar. Jadi, etak semuanya pada jatuh, kebuka gitu. Airnya meluap gak? Entah, kalau air enggak. Cuma yang tidak di atas sumur kan semua ditutup. Jadi, udara aja ya? Iya, udaranya kayaknya begitu keluar. Bu, ini jalan setiap hari rame, Bu ya? Rame, buat alternatif. Ada polisi, kan disini lewatnya motong jalan. Sekarang gak bisa ya, Bu? Gak bisa. Bu, ini rumah ibu kan sampingnya, Bu. Ini khawatir gak, Bu? Ya, khawatir sama ayah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bandung segera memperbaiki jalur tersebut. Mengingat, jalur tersebut sangat efektif dan sering dilalui kendaraan yang hendak menuju Cimahi maupun ke Kabupaten Bandung.